Halo gengs, nama aku Erwin dan di video kali ini seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi Handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang itu tentang handphone di range harga di bawah 2 jutaan Alias hanya 1 jutaan terbaik yang paling cocok di beli di tahun 2021 ini sekaligus handphone-handphone tersebut udah turun harga Oke jadi langsung saja ini dia 6 handphone terbaik di bawah 2 juta spesial akhir tahun 2021 dan cocok digunakan di tahun 2022 Ponsel ini diklaim mendukung kegiatan belajar online dari rumah Karena dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dan penyimpanan hingga 256GB menggunakan microSD Namun dengan harga yang terjangkau Realme C21Y dibekali layar 6,5 inci dengan rasio layar yang diklaim mencapai 89,5% Layar ini memiliki desain drop fullscreen Ponsel ini ditunagai oleh chipset Unisoc T610 12nm yang memiliki 2 kluster Ada 2 varian penyimpanan yakni 4x64GB dan 3x32GB Kapasitas penyimpanan kedua varian masih bisa diperluas dengan microSD hingga 256GB Ponsel ini memiliki 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 13MP Kamera monochrome 2MP dan kamera makro 2MP Di sisi depan terdapat kamera selfie beresolusi 5MP Tak mau kalah dari vendor global Advan pun meluncurkan handphone bernama Advan GX Menawarkan RAM hingga 6GB dengan harga cuma 1 jutaan saja Advan GX menawarkan layar IPS seluas 6,8 inci dengan resolusi HD+, Masih mengusung notch tetesan air yang menjadi rumah bagi kamera selfie 25MP Dilengkapi fitur AI beauty selfie menjanjikan foto lebih natural dan jelas Di bagian belakang tersemat 4 buah kamera Yaitu kamera utama berukuran 48MP Berpadu dengan ultrawide 8MP Lensa makro 2MP Dan depth sensor 0,3MP Soal dapur pacunya Advan GX mengandalkan chipset Unisoc Tigger T618 Chipset ini dibuat dengan fabrikasi 12nm Chipset tersebut diracik dengan RAM 6GB Diberikan penyimpanan internal 64GB Yang bisa diekspansi menggunakan kartu microSD hingga 512GB Handphone ini dibekali baterai berkapasitas besar Yakni 5200mAh Ponsel ini memiliki desain dan fitur yang kurang lebih identik Dengan Oppo A53 yang lebih dulu meluncur di Indonesia Pada bagian depan misalnya Oppo A33 dan A53 Sama-sama memiliki layar LCD berdiagonal 6,5 inci Dengan resolusi HD+, Yang dilapis kaca pelindung Gorilla Glass 3 Ponsel tersebut juga sudah dibekali dengan fitur kekinian Yakni refresh rate 90Hz Berikut touch samping rate 120Hz Yang diklaim mampu meningkatkan respon layar Terhadap sentuhan ketiga bermain game Di bagian kiri atas layar Oppo A33 Terdapat sebuah lubang punch hole yang memuat kamera selfie 8MP Oppo A33 juga mengusung 3 kamera belakang Yang ditampung dalam sebuah modul persegi Terdiri dari kamera utama 13MP Kamera port rate 2MP Dan makro 2MP Untuk aspek hardware Oppo A33 ditenagai dengan SoC Qualcomm Snapdragon 460 Pabrikan ponsel asal Hong Kong Infinix Kembali meluncurkan ponsel gaming entry level Perangkat ini membawa sejumlah spesifikasi Yang cocok untuk para gamers tanah air Salah satunya adalah dukungan Represilat 90Hz Dan touch samping rate 180Hz Yang membuat pengalaman bermain menjadi lebih mulus Layarnya sendiri berukuran 6,82 inci HD+. Dari sisi chipset Kinerja ponsel didukung prosesor gaming Mediatek Helio G85 Chipset ini memiliki sejumlah fitur mendukung bermain game Misalnya Heaver Engine Yang otomatis memacu performa CPU saat bermain Jadi menghindari lagging Infinix menghadirkan daya baterai besar Untuk ponselnya yaitu sebesar 6000 mAh Xiaomi resmi merilis Redmi 9 di Indonesia Handphone ini membawa beberapa peningkatan Spesifikasi dibanding pendahulunya Baik dari desain maupun hardware Bagian layar misalnya Kini diagonalnya lebih panjang yakni 6,53 inci Resolusinya Full HD+, 2340x1080px Dan aspek ratio 19,5 banding 9 Kamera juga mendapat peningkatan Apabila di Redmi 8 hanya ada 2 kamera Redmi 9 memiliki 4 kamera belakang Masing-masing beresolusi 13MP wide Ultra wide 8MP Macro 5MP Dan depth sensor 2MP Namun untuk resolusi kamera depan Masih sama yakni 8MP Redmi 9 menggunakan chipset Mediatek Helio G80 Hal ini berbeda dengan Redmi 8 Yang ditenagai Snapdragon 439 Handphone ini dibekali baterai berkapasitas 5020 mAh Yang didukung pengisian daya cepat 18W Kendati demikian Xiaomi hanya membekali charger 10W Di dalam kotak kemasan Ponsel ini mengandalkan kapasitas baterai jumbo sebesar 6000 mAh Realme C15 juga mampu berfungsi sebagai powerbank Dengan polta sebesar 6,5W Dari segi desain Realme C15 dibekali dengan layar seluas 6,5 inci Dengan resolusi HD+. Di sisi atasnya terdapat poni Yang memuat kamera selfie Beresolusi 8MP Ada pula 4 buah kamera yang menempel di bagian punggung Masing-masing terdiri dari kamera utama 13MP Kamera Ultra Wide 8MP Kamera Black and White 2MP Serta kamera Retro 2MP Untuk sedapur pacu Realme C15 dipesendatai dengan sistem on-chip Mediatek Helio G35 Yang diklaim cocok untuk menjalankan game-game terkini Nah itulah 6 handphone terbaik turun harga Di range harga 2 jutaan terbaik Spesial akhir tahun 2021 ini Gimana tertarik untuk membelinya? So seperti biasa link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian Silahkan tinggalkan di kolom komentar Baiklah sekian dulu untuk video kali ini Thanks yang udah nonton Gue Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye